Kecelakaan maut yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Kejadian itu terjadi di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di Gampung Ule Tano, Kecamatan Julu, Aceh Timur, Rabu Malam. Kecelakaan melibatkan truk Hino bermuatan barang dan sepeda motor Honda Scoopy. Kasah lantas Polres Aceh Timur Aditya Kusuma yang dikonfirmasi Serambion TV mengatakan, dalam kejadian ini dua korban meninggal dunia, yaitu pengendara sepeda motor Honda Scoopy. Sebelum dibawa pulang ke rumah masing-masing, kedua jenazah sempat dievakuasi ke Puskes Masjulu. Dari Idiraya, Semi Hendri, Serambion TV. Sibari Amato Trit, Ninggai Benua.